Hai semuanya, Assalamualaikum dengan aku Rindi Wulandari, semoga kalian semua sehat selalu ya, amin Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga, hari ini aku mau ngajakin teman-teman ya untuk nemenin aku cuci mata, mau lihat perabot rumah Dan aku juga bakal menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di rumah Jadi ikutin terus video ini sampai akhir ya, nah sebelum kita ke toko perabotannya, aku mau mampir bentar ke warung mie ayam Cuaca sekarang lagi dingin, mendung, agak-agak gerimis ya, cucok banget untuk makan mie ayam Terakhir aku makan mie ayam disini tuh agak hambar ya, agak kurang asin, jadi aku jaga-jaga deh bawa kecap asin dari rumah Karena aku pengen makan mie-nya itu enak dan nikmat gitu ya, sesuai sama selera aku Dan ini mie ayamnya udah dateng, aku pesen yang biasa aja, kalau Pak Su pesennya yang mie ayam bakso Disini makan mie ayamnya itu pake lontong ya, tapi kalau aku gak pake karena apa ya, ini porsinya udah lumayan gede Dan kalau aku sayang sama Pak Suami, jadi cekernya aku transfer deh Ya samalah ya, kayak kita ngasih kulit ayam ke FC gitu kan, sesuatu yang berharga Langsung aja kita racik dulu saus untuk mie ayamnya Dan jangan lupa nih kecap asin yang jauh-jauh dari rumah dibawa ya Dan aku tuh happy banget karena aku bawa kecap asin, jadi rasanya tuh pas asin ya di lidah aku Pokoknya enak banget deh, temen-temen di Lombok boleh nih cobain Jarang-jarang loh aku nemuin mie ayam yang enak dan cocok di lidah aku Alhamdulillah udah selesai makan mie ayam, perut udah kenyang ya Hari udah mulai grimis juga, langsung aja kita ke depo bangunannya Kebetulan ini tuh masih searah jalannya sama tempat mie ayam tadi, jadi gak terlalu jauh Langsung aja kita cuci mata ya, liat-liat Pertama, ini aku lagi cuci mata, liat perabot untuk di kamar anak ya Ini ada lemari yang gede sama yang kecil Tapi sayangnya cuma tinggal satu, jadi gak ada pilihan Dan tadi tuh kan gambarnya lebih kayak anak cowok ya, bukan anak cewek Terus ini aku juga liat meja rias, ini harganya Rp 700.000 Kalau yang ini Rp 1.8.000 Wiselis banget buat aku untuk bisa punya meja rias, karena sampai sekarang aku simpen skincare, makeup gitu-gitu masih di lemari baju ya Agak takut gitu kalau mau dipajang, karena kakak Caca itu masih rasa ingin taunya itu masih tinggi Jadi aku udah kapok ya, semua peralatan makeup aku dimainin dan hancur sama kakak Caca Jadi harus bersabar dulu sampai kakak Caca bisa cuek gitu ya, kalau misalnya ada makeup yang dipajang Dan lanjut lagi nih aku ke arah belakang cuci mata lagi, nah ini ada meja makan lucu banget, harganya Rp 1.9.000 Ini cakep banget loh, dan udah kelar ya kita cuci matanya, aku gak lama disini karena aku udah tahu barang-barang apa aja yang mau aku cari Tapi karena belum banyak pilihan, aku tandain dulu aja gitu ya Kita cuci mata lagi besok, karena apa ya, kalau beli perabotan gak afdol gitu ya, kalau gak survei ke banyak tempat biar gak nyesel WTW ini hujannya makin deres ya, tapi kita gak mau pulang karena lagi bosen, jadi kita mampir ke mal aja Kakak Caca udah lumayan lama gak main ke mal, jadi yaudah hari ini kita mau ajakin dia main di playground Sambil kakak Caca main, nanti aku sama pak suami mau cuci mata juga, kita mau cari baju ya, mau beli celana, beli baju kaos, macem-macem deh Dan ini kakak Cacanya udah kita titipin sama mbaknya, langsung aja kita masuk ke Uniqlo Ini kebetulan sebelahan ya tempatnya sama tempat main kakak Caca tadi, jadi gak jauh Salfok sama jaket bulu-bulunya gitu lembut banget, terus rock jeansnya juga lucu ya Tapi disini aku cuma ambil celana aja dua, dan pak suami ambil satu Hari ini Alhamdulillah aku ditraktir sama pak suami Katanya aku boleh ambil apa aja yang aku mau ya, dan ini pas su lagi nyoba-nyobain baju kaos Dan lanjut aja kita ke tempat berikutnya Ini aku disuruh ambil tas katanya biar sama kayak yang dia pake Dan aku galau mau ambil warna krem atau warna merah Katanya ini tuh buat ganti-ganti kalo aku jemput kakak Caca di sekolah Warna kremnya lucu banget, cantik, dan aku memang lebih suka warna krem sih Tapi karena aku udah punya tas yang warna krem udah ada dua deh kalo gak salah Jadinya aku ambil yang warna merah aja, lucu ya Dan langsung aja bungkus BTW terima kasih ya pak suami Alhamdulillah udah dapet barang-barang baru ya Lanjut aku mampir ke Guardian Tadi aku beli skincare, nanti aku spill deh di rumah ya apa aja yang aku beli Sebelum pulang ini kita mampir dulu untuk beli donat Kita beli setengah lusin aja Karena bertiga, jadi satu orang dapet jatah dua donat ya Ini sekalian sih buat sangu kakak Caca nanti kalo ke sekolah bawa donat aja Ini aja belanjaan kita di mall hari ini Dan hari di luar itu masih hujan deres ya Cus lah ya, kita langsung pulang aja ke rumah Kakak Caca udah gak sabaran Jadi donatnya udah dicuil-cuil sama dia Dan hujannya juga makin deres Karena hari hujan bawaannya lapar mulu Jadi aku mampir lagi lah untuk beli siomai Bandung BTW ini aku mau jawab ya beberapa pertanyaan dari temen-temen di rumah Kali aja pertanyaannya ini bisa bermanfaat buat temen-temen yang lain Pertanyaan pertama, ini aku sedang hamil atau enggak? Jawabannya enggak ya Untuk saat ini aku belum Dan perubahan nama jadi kakak Caca Itu karena apa ya, biar lebih enak aja gitu dengernya Jadinya aku panggil kakak Bukan karena kakak Caca mau punya adek ya Doakan aja yang terbaik Dan BTW ini aku sudah sampai di rumah Pengen rebahan karena udah lumayan agak lelah ya Langsung aja ini aku spill skincare yang biasanya aku pake Untuk sabun cuci muka Bulan ini aku pake dari Hada Labo Biasanya aku juga pake dari Senka, Setapil, atau Pond Pokoknya sekitaran itu aja sih Dan untuk sunscreen biasanya aku pake dari Skin Aqua Aku suka pake ini karena tipe kulit aku normal, cenderung kering Cocok untuk melembabkan kulit aku yang kering Nah stepnya setelah cuci muka Itu aku pake moisturizer dulu Ini kebetulan aku pakenya itu dari Skintific Dan ini memang udah beberapa bulan aku pake Dan cocok juga Setelah pake moisturizer Baru dia pake sunscreen Nah kalo udah selesai pake sunscreen Biasanya aku langsung pake cushion Kalo enggak yaudah pake bedak aja Nah cushion untuk bulan ini aku cobain dari Wardah Ini Warm Ivorie Ini baru pertama kali ya aku coba Karena biasanya aku pake cushionnya itu dari Maybelline Nah kali ini aku coba dari Wardah Semoga cocok ya Stepnya itu aja sih Kalo untuk di pagi hari Abis itu lanjut makeup biasa aja Dan untuk pembersih makeupnya Ini aku biasanya juga pake dari Wardah Kalo di malam hari Aku cuma cuci muka doang Aku enggak pake essence atau apapun lagi ya Simple pokoknya Enggak perlu banyak pake produk Yang penting-penting aja Sesuai sama kebutuhan Karena kalo kebanyakan kadang juga kurang baik Dan lanjut Ini besoknya Aku mau ngajakin kalian makan siang Tapi ini cuacanya masih sama ya Kayak kemarin hujan Aku diajakin pak suami Untuk makan sate bulayak di Suranadi Rencananya juga mau liat monyet gitu ya Untuk menghibur kakak Caca Tapi karena hari hujan Enggak ada tuh satupun monyet yang nongol Padahal kakak Caca udah semangat banget nih Nyari monyet Cuma yaudahlah ya Karena monyetnya lagi enggak ada Langsung aja kita ke tempat makannya Seperti biasa Ini aku pesen sate bulayak Dan request minta dibanyakin bagian usus Karena sate ususnya enak banget Sambil nunggu makanannya dateng Ini aku mau lanjut untuk menjawab pertanyaan yang kedua ya Mengenai cara pegang hp kalo lagi ngevlog ke pasar Sebenernya gak ada cara yang spesial Aku pake tangan aja ngevlog kayak biasa Intinya itu harus relax mungkin lah Sesantai mungkin ya Terus juga harus pede Karena ngevlog di luar itu Butuh keberanian Dan butuh rasa percaya diri Aku menghindari pake tripod Kalo ngevlog di luar rumah Karena kebanyakan itu orang-orang merasa Gak nyaman kalo ketara banget gitu Kita ngevlognya Jadi lebih baik main aman gitu ya Pake tangan aja Dan ngevlog kayak biasa Udah gitu doang Kelar makan siang Ini aku udah sampe di rumah ya Hari juga masih hujan Aku mau bikin chai tea Teh ala india Ini aku pake kapulaga india ya Yang kecil-kecil gitu Beda dari kapulaga biasa Terus ada kayu manis juga sama teh Biar pekat Ini aku tambahin tehnya satu lagi Aku gak tau nih kapulaga indianya Ada di semua daerah atau enggak Soalnya ini aku dikirimin ya Sama mamaku dari Jambi Dikiriminnya itu gak sengaja Karena kapulaga yang biasa Yang agak bulet-bulet itu lagi kosong Jadinya aku dikirimin lah kapulaga india Nah terakhir nih Kalo udah larut ya Air gulanya Baru deh dimasukin susu Banyak susunya disesuaikan aja Sama selera kalian Dan ini ditunggu agak mendidih sedikit Langsung matiin kompor Ini enak banget Kemarin aku minum di cafe Satu gelas caiti Itu harganya 25 ribu Kalo bisa bikin sendiri di rumah Lumayan kan Bisa menghemat biaya nongkrong di cafe BTW ini tuh kalo gak pake kapulaga india Gak dapet gitu rasa caitinya Beda ya Dan ini aku mampir lagi Tadi tuh sebelum pulang ke rumah Untuk beli mie ayam Karena rasanya gak nampol Cuma makan sate doang Maklum lah ya Perut gentong Dan lanjut ini aku mau menjawab pertanyaan yang ketiga Mengenai ngevlog atau konten Tapi bingung mau mulai dari mana Saran dari aku mulai aja dulu Mulai bikin videonya Karena konten atau ngevlog itu Menurut pengalaman aku Bener-bener learning by doing Jadi sambil dikerjakan Sambil kita belajar Kalo bingung mau ngomong apa Untuk videonya Alias dubbingnya Kalian bisa bikin skrip dulu Ditulis gitu ya Di kertas mau ngomong apa Dari awal sampai akhir Insyaallah pasti bisa Karena kalo gak dicoba Ya gak bakalan bisa Gitu Jadi harus mulai dulu Dan langsung aja ya Ini aku udah mulai Masak-masak dari tadi Tadi aku udah bikin Sayur Sawi putih Sama wortel Dan ini aku mau bikin Tumis Kembung kecap Masak yang simple aja ya Seperti biasa Tumis dulu ini Perbawangan Dan cabenya Kalo udah mateng Tinggal dimasukin Si ikannya Tadi ikannya tuh Udah aku goreng Terus udah aku Bersihin dari tulangnya Biar gampang gitu ya Pas mau dimakan Dan kakak caca Nanti juga bisa makan Karena ini walaupun Ada cabenya Gak berasa Pedas gitu Nah ini ikannya Udah dibersihin Langsung dimasukin ya Bumbunya Cuma pake kecap manis Sama saus sambal Jangan dikasih air Karena ini tuh Mau kita tumis Sampai dia kering Resep ini Aku dapet dari pak suami Waktu itu dia masak ini Dan pas aku cobain Kok enak banget Terus yaudah Aku coba ricook Tapi tetep sih Kalo pak suami yang masak Jauh lebih enak ya Daripada yang aku masak Bumbunya sama Cuma beda tangan Gak tau juga lah ya Kenapa pokoknya Kalo laki-laki Yang masak tuh Enak banget Dan Alhamdulillah ya Udah jadi Ini dia menu Untuk makan malam Hari ini Yang simple aja Ada tumis Kembung kecap Dan ada Sawi putih Sama wortel Ini kakak caca juga Bisa makan ya Karena gak pedas Jadi gak perlu Masak menu yang lain Oh iya Kalo temen-temen Punya pertanyaan lagi Boleh di komen aja ya Sampai jumpa Di vlog berikutnya Bye 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 bye